Hai hai semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Coffee Talk episode 2 Udah masuk hari ke-13, yang mana udah mau mendekati hari-hari akhir kita bermain Coffee Talk 2 ini Dan hari ini gue ditemani oleh segelas teh rosella, akhirnya gue beli juga nih, teh hibiscus Warnanya merah banget sih, cuman gue gak bisa nunjukin, soalnya nanti tumpah Gue belum pernah nyobain teh ini sih, sama sekali, gue baru mau nyobain kali ini Terus gue cuman baunya tuh kayak aneh gitu tau gak sih, kayak kiamboi, kayak ya gitu-gitulah, pokoknya kayaknya gue gak suka Terus ini gue bikinnya cuman teh sama gula doang, karena madu sama jahenya lagi gak ada Sebenernya kalau ada sih gue pengen bikin sih, tapi kita coba dulu ya Bener, agak unik sih rasanya, kayak plum menurut gue rasanya, gue gak terlalu suka lagi Dan wangi aja udah ketahuan, mana gue sengaja pake teh celup lagi, biar kalau misalkan udah habis gue bisa seduh lagi Kayaknya gue gak bakal nambah, ya beginilah warnanya Tuh, merah Unik sih Yaudah lah kita masuk ke gamenya ya, yuk Oke, bener deh kali ini, hari ke-13, minggu 1 Oktober 2023 Ada 3 berita seperti biasa, kita baca dari paling kiri bawah dulu Apa yang sebenarnya diinginkan generasi Z, sebuah survei independen Sebenernya apa yang diinginkan sama mereka? Z-nya ini bukan Zeno ya Oke, kita baca atasnya Penjualan tiket film populer, High Weapon, mencapai 2 miliar dolar AS di seluruh dunia High Weapon Jujur gue gak tau sih ini referensinya ke film apa, High Weapon Tapi gue tau, cuman film yang ada judul weaponnya itu Little Weapon Bukan little, tapi lethal Little Weapon Ya begitulah, susah amat ya bahasa Inggris Headline paling besarnya nih Makanan vegan sedang naik daun Diet nom populer di kalangan anak muda Oke, diet nom ya namanya disini Tapi emang kalau di dunia nyata, makanan vegan itu emang lagi naik daun banget sih Gak tau kalian ada yang vegan atau enggak Kalau gue sih pernah nyoba aja sih Surprisingnya cukup enak dan makanan-makanannya tuh kayak apa ya Gak berasa begah gitu lah Ya beberapa kali boleh lah untuk nyobain vegan Ya, sebelum kita mulai harinya Kita coba teh yang gak enak ini Gue bisa bayangin sih Kalau pakai jahe atau madu ini pasti enak banget sih Cuman kalau polosan doang gitu Aduh, aneh rasanya Ya udah kita mulai harinya ya Sebelum itu tomada chill dulu kita cek Ya, kita belum lengkap Rachel Lucas sama Riona Lucas sama Riona kan dua karakter utama kita ya Dia belum komplit Kalau si Georgie udah komplit Georgie gue gak tau sih dia karakter utama atau enggak Tapi dia ada di cover Rachel nih sama sekali belum nih Gimana ya? Apakah gue akan bisa mendapatkan Tiga smiley ijo? Kita lihat aja dah Tapi gue pengen baca dulu Statusnya sih Lucas Eh, storynya Lucas Sibuk banget Sampai lupa jumpa besok Just saying hi Oke Jumpa besok dia ada acara apa tuh? Terus ada akuan Lihat nih perbuatannya Lihat nih perbuatannya Myrtle Diam-diam memotret mukaku yang lagi serius main Super Brawl Pals 2 Apakah ini sedikit petunjuk Kalau bakalan ada game Ultra Space Battle Brawl ya? Kalau gak salah Yang kedua Yang kedua Gue yang pertama sih gak mainin banget sih Cuma pernah ngobar doang Ya, kalau misalkan ada sequelnya gue juga turut seneng Terus, eh ya ini dia diam-diam di fotonya nama si Myrtle ya Aduh, lucu banget mereka kedua Myrtle, hari ini lumayan lowong di kantor Dan kami bermain board game berjam-jam seru sekali Oke, board game apa tuh? Kalau gak salah Toge Production ada keluarin board game juga deh Gue lupa Yang ada toko-toko Indonesia-nya deh kalau gak salah ya Ada, ya presiden gitu-gitu kalau gak salah Kalau gak salah ya Gue udah ngomong berapa kali tuh kalau gak salah Terus ada Riona Waktu pengantaran terakhir hari ini jam 1 siang Tidak ada siap malam Oke Hmm Yuk kita mulai aja harinya Siapa katanya pertama kita? Rachel Hai Zeno-zeno Nona Rachel Widi Selamat-selamat Nyalakan apa? Ya La album yang itulah Pura-pura nanya lagi Oh iya Benar Wah Oh iya Boleh-boleh-boleh Hmm Tapi Memangnya gak apa Bagaimana dengan perjanjian kerahasian dan semacamnya Mana nih musiknya? Mana nih musiknya? Oh Oke Yuk kita puter Jadi Wuh Ada Rachel Ada muka Rachel-nya juga Ada suaranya gak sih? Eh bukan suaranya maksudnya Suaranya sih Rachel Sayang banget ya Gak ada suaranya si Rachel Huh Transpirasi bener-bener Sweetheart Latte Wow Bener Anda menciptakan melodinya? Iya Gue gak nyadar Bentar-bentar Oh iya Bener judulnya Sweetheart Latte Oh Pasti menyangka Oh Ngapain gue baca Sweetheart Latte Itu bahannya apa ya? Oh Gue lupa Nah ini Oh Hibiscus ya? Kebetulan banget gue Minum hibiscus hari ini Hibiscus susu madu Sepertinya saya tahu Maksud Apa maksud anda? Tadak Oh belum Gue kan belum bikin minuman dia ya Agar tidak mengumpal Bener Sebuah penafsiran yang menarik Dari nama tersebut Tapi saya ingin tahu satu hal Kalau ini seharusnya jadi single terbaru anda Bukankah semua orang pasti berharap Untuk mendengarkan suara anda? Nah ini dia bener nih Pertanyaan Bik baik aja Semua berjalan seperti biasa Iya nih Sayang banget Nggak ada suaranya si Rachel Pak Henry Iya datang Beliau bertemu dengan Tuhan Gala Ada apa emangnya? Oh begitu Apa kalian berdua jarang bertemu? Oke udah baik ya mereka dua Oh begitu kah Saya kira anda mau mulai tinggal sendiri Di umur 21 tahun ini Bisa dimengerti Bener Uh Halo semuanya datang Siapa nih? Riona Selamat malam menonan Riona Akhirnya mereka berdua ketemu lagi Kenapa? Mukanya kok gitu Apa kabar? Baik Saya tidak yakin Oke Baiklah mau menonan apa Susu Wah ini pertama kali ya Dia datang ke Cafe kita kan Dia pesannya susu kan Nostalgia Ada barang apa? Tidak ada Kita langsung sajikan Silahkan Secakir susu hangat Ada apa? Apa anda baik-baik aja Oh tidak Ada apa? Kenapa dia Nangis Ya Apa yang membuat anda berpikir Seperti itu Nona 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 Rachel Bener Silahkan Oh iya lagunya Langsung ganti lagi ya Pas ada orang lain Oh iya lagunya selesu confidentan selamat menikmati takut aduh muka gue gak bisa dikontrol gara-gara minum teh nona benar ya bolehkah saya membuatkan anda secangkir minuman gratis iya apa nama pie yang anda makan waktu itu oh waktu itu ya apa anda menyukainya kalau begitu saya akan membuatkan sesuatu khusus untuk anda apakah anda bisa memberikan profil rasanya tapi kan kita gak ada blueberry ah ada mint dan sangat manis berarti honey hibiscus min honey wah hibiscus ya hari ini gue juga minum hibiscus hibiscus min honey blueberry ya hibiscus min madu salah kayaknya hibiscus min madu hibiscus madu min coba hibiscus madu min oke oh wow namanya pie hibiscus biru berry pie hibiscus biru berry cantik tapi agak aneh sih kenapa ada tonjolan-tonjolan itunya berry sih cuman kayak apa gitu sajikan rasanya asem lagi seporsi pie dalam gelas siap dihadangkan bentar tomoda chill ada update oh rachel langsung tiga wow oke perkenalan halo nama ku rachel florentia kamu mungkin pernah melihatku menyanyi menari atau menjadi model aku sedang meramu sebuah album spesial untukmu kesukaannya keluarga ku kucing susu dan kamu kegiatan aku aku sudah mulai menari menyanyi dan berusaha menggapai impianku sejak umur 13 tahun aku akan terus melakukan ya gambate kudasai terus ada si Riona Riona juga langsung tiga ya ya soalnya dia udah itu kan tinggal satu kalau rachel tinggal dua sebenernya tiba-tiba kok gue nyajiin susu doang bisa plus dua kayak gitu gue juga gak tau kesukaannya itu dia Wagner Liebestod Puccini Vivaldi Mozart ya begitulah musik-musiknya dia terus kegiatan jasa pengantaran barang darurat tersedia dari Bellevue sedang mencari tip untuk audisi hubungi sekian-sekian oke ya berarti tinggal Lucas ya harusnya sih besok itu bukan isian pie saya hanya membuat kordial buah dengan madu kordial apa lagi gue gak ngerti bahasa apa itu dan kebetulan saya juga punya blueberry kebetulan semua percayalah ini bukan isian pie terima kasih kembali ya sedih lagi berasa engkah adanya tidak salah tapi berinding gue minum ini oh Gue minum ini gigi gue langsung kayak Gimana gitu Kayak minum Apa Lemon gitu Gue sih lemon kuat ya Tapi Yang kayak gini gue malah Gak demen Asli Si siapa Lucas ya Dia influencer yang sering datang kesini belakangan Anda mengenalnya Tomo Chill Oke Singkatannya itu ya Tomo Chill Bukan yang lain Ia Gue gak lebay ya Tapi tiap kali gue minum Kiamboy, Kietna Terus Plum Pasti ekspresi muka gue kayak gini Tapi kalo gue minum jeruk nipis Jeruk limau Lemon Itu biasa aja Oh Artinya anda bisa Membereskan semuanya secara langsung Apakah Itu tipo ya tadi ya Kau nya Ada itu koma ya M sama koma soalnya deketan Menarik Tapi anda meninggalkan kaum mune itu kan Jadi alasan kenapa kita tidak melihat banyak Banshee Apakah karena banyak yang masih memilih untuk tinggal di dalam komune itu Sepertinya anda Terus dikontenin dah Kayak Youtuber siapa ya dulu ya Boy William ya kalo gak salah Sama James Corden kalo gak salah Sepertinya sudah waktunya untuk membuka satu sekarang Oh Oh Apakah ibu anda masih menjalankan perannya sampai sekarang Ada yang dateng Ada yang dateng nih Lukas kah Oh Lukas Gue pikir dia besok dateng Itu adalah beban yang sangat berat Kenapa Akhirnya Lukas sama si Rachel ketemu Tapi anda juga masih memanggilnya Nona Nolong Bener Beri Lepas Aduh Biasanya tuh minuman tuh Gue cepet habis ya Baru kali ini loh Minumannya gak gue habisin Nih 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 Warnanya Wah Tumpah gak? Enggak lah Aduh Gue mau habisin Tapi gue ragu-ragu Udah kebayang rasanya gitu loh Sebelum Semua itu akan berdampak pada orang lain Dengan satu atau lain cara Ceritanya panjang No mungkin gak diceritain lagi Kemarin aja kita baru cerita ulang Gak gitu maksudnya Mau apa sih minum? What? What? Hmmmm 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 oke asok agak asok agak asok gedjud If begin asok agak asok agak ayah 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 semakin gak panas rasanya semakin gak enak mendingan pas awal-awal masih anget-anget banget gitu loh kalau udah dingin rasanya malah makin aneh benarkah oh kenapa apakah itu sebabnya dia gak ikut dalam anniversary tersebut alah cocokologia aja loh tapi bukankah belakangan anda sedang membuat musik jenis baru nona rachel deal deal aneh nih hmm bukankah anda mau menjadikan nona riona sebagai tamu pertama anda ups maafkan saya wow hmm ya dia kan mau jadi penyanyi wah agak plot twist ya hah 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 dipercepat sebal sekali oke day ke 13 ya udah kelar fun banget sih hari ini ada si Rachel, ada Riona, ada Lucas percakapan mereka bertiga tuh hidup banget terus ada plot twist lagi si Lucas malah nawarin Riona buat jadi partnernya dia dalam podcast ya wah gue gak sabar sih pengen nyelesain ini game bakalan gimana nanti cerita terakhir apakah Riona mau ngambil terus pas jadi bintang tamu gimana si Rachel nanti bakalan menarik sih tapi hari ini gue kan ditemani oleh sejangkir segelas teh Rosella atau Hibiscus yang rasanya aneh dan sampai sekarang gue belum bisa ngabisin tinggal dikit makin dia dingin semakin aneh menurut gue mendingan pas panas-panas tapi ya gue coba habisin tinggal setegukin nih rasa yang aneh banget tapi ya itu dia teh Hibiscusnya udah habis game-game udah kelar kita ketemu lagi di hari selanjutnya yang mana adalah hari terakhir seharusnya ya kalau biasanya itu main coffee talk itu sekitar 14 hari ya kita ketemu lagi disana thank you hari yang nonton bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati